Oke, halo teman-teman semua, kembali lagi di channel saya Kali ini saya akan berbagi tutorial bagaimana cara membuat atau menambahkan section break baru di halaman Microsoft Word kita Nah, jadi section break ini adalah merupakan jeda atau pemisah antar halaman gitu ya teman-teman Nah, biasanya section break ini digunakan ketika kita akan membedakan format antar halaman gitu ya Contoh saja seperti penomoran halaman berbeda gitu ya Kemudian halamannya yang satu portrait, kemudian yang satunya lagi landscape Nah, itu membutuhkan section break atau jeda Oke, langsung saja bagaimana cara membuatnya Nah, pertama untuk melihat section break teman-teman bisa double klik di atas ini ya Untuk mengaktifkan header footernya Nah, di sini ada tulisan nih di sebelah kiri ya Fishback header section 1 Berarti ini adalah section 1 Kemudian kita scroll ke bawah Nah, ini section 2 Ke bawahnya terus section 2 Nah, kita akan menambahkan section 3 Ataupun section 4 nantinya Oke, langsung saja kita bisa close Nah, tadi dia sampai di sini Ini masih menggunakan section 2 Nah, di bab 2 ini kita mau menjadikannya section 3 Caranya seperti ini teman-teman Letakkan kursor di awal tulisan Nah, contoh di sini bab 2 berarti letakkan di sebelah kirinya Seperti ini posisinya Kemudian teman-teman pergi ke pack layout Kemudian bagian pack setup teman-teman pilih break Pilih Nah, kemudian di section break teman-teman paling bawah yaitu pilih saja next pack Nah, coba teman-teman pilih Nah, seperti itu Ini sudah berhasil teman-teman Coba kita lihat ya Double click di sini Nah, ini sudah masuk ke section 3 Dan kita ke bawah lagi Nah, untuk bab 3-nya kita mau dia menjadi section 4 Caranya sama Letakkan di awal sekali tulisan Seperti ini Kemudian pack layout lagi Pilih break Pilih next pack Nah, seperti ini Coba kita lihat Ya, dia masuk ke section 4 Nah, kegunaannya ya Seperti tadi yang saya jelaskan Contoh di sini dia menggunakan penomoran ya Remember Nah, di sini Romawi Nah, kemudian di sini angka nih Nah, seperti itu cara penggunaannya Di sini Romawi lagi contoh ya Atau ABC lah Biar beda Nah, caranya seperti itu teman-teman Oke, nah Lalu bagaimana cara menghapusnya Untuk menghapus section break Teman-teman Pergi ke menu view Kemudian pilih draft Untuk melihat section break-nya Teman-teman bisa scroll Nah, ini section break Nah, cara menghapusnya Teman-teman cukup arahkan Di bagian titik-titiknya Seperti ini kursornya Nah, posisi seperti ini Teman-teman tinggal klik Tombol delete di keyboard Nah, lakukan di semua section Untuk menghapus section-nya Kalau sudah, pilih print layout Nah Begitu teman-teman Dia akan balik lagi ke section 1 Oke Mungkin cukup sekian Tutorial yang dapat saya berikan Pada kesempatan kali ini Semoga bisa bermanfaat ya Jangan lupa Minta dukungannya Like, komen, dan subscribe Sampai jumpa Di tutorial saya selanjutnya Sampai jumpa Selamat menikmati